Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa guna menjalin silaturahmi antar guru dan orang tua wali murid LPIT Harapan Umat Perubalingga menggelar Family Day di alun-alun Perubalingga Family Day diawali dengan senang bersama, kemudian jalan sehat, pentas seni, serta pembagian ratusan doorpress Family Day berlangsung cukup meriah karena diikuti lebih dari 3.000 orang yang terdiri dari anak didik dan orang tua wali murid Ribuan anak bersama orang tua wali murid dari Lembaga Pendidikan Islam Terpadu LPIT Kabupaten Perubalingga Pada minggu pagi memadati alun-alun Perubalingga untuk mengikuti senang bersama Yang dilanjutkan jalan sehat yang dilepas oleh Kepala Dinas Kabupaten Perubalingga Tri Gunawan Dengan penuh antusias mereka melakukan jalan sehat dari Jalan Raya Lingkar Barat alun-alun Perubalingga Menuju arah barat, ke jalan Ahmad Diani Perubalingga, kemudian ke selatan, ke arah timur, dan kembali menuju alun-alun Perubalingga Usai jalan sehat, kegiatan juga dimeriahkan dengan pentas seni oleh para siswa PAUD dan SD LPIT Harapan Umat Perubalingga Yang dilanjutkan dengan pembagian ratusan doorpress yang dibagikan secara diundi Direktur LPIT Harapan Umat Perubalingga, Coko Prianto, mengungkapkan kegiatan Family Day dikelar dalam rangka milet LPIT yang ke-15 tahun Kegiatan ini sempat vakum selama 2 tahun akibat COVID-19 dan baru diadakan kembali Kegiatan diikuti 3.000 lebih peserta yang terdiri dari seluruh siswa dan orang tua wali murid Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi salah satu saran silaturahmi antara orang tua wali murid bersama pengurus LPIT Purubalingga Harapannya sebenarnya bahwa kegiatan ini menjadi bagian kegiatan tahunan kami Untuk sebagai saran silaturahmi para seluruh besar dari pengurus yayasan sampai dengan para orang tua murid Dan ini dalam rangka untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara kami Diharapkan kembali dengan para orang tua murid Salah satu orang tua wali murid Denok Monda mengungkapkan kegiatan ini berlangsung cukup meriah Karena sebelumnya telah vakum selama 3 tahun Anak-anak terlihat cukup antusias mengikuti kegiatan Meski hingga siang hari anak-anak tetap menanti ratusan dorpres yang cukup banyak Yang dibagikan secara diundi maupun melalui tanya jawab Kami dedek kali ini meriah banget Anak-anak juga antusias ya karena sudah setelah pandemi Kan sudah 3 tahun ya Tidak dilaksanakan ya Iya, tidak dilaksanakan 3 tahun Sekarang di alun-alun meriah banget Anak-anak antusias apalagi dorpresnya keren-keren banget Anak-anak bertahan sampai sekarang masih nunggu Sudah siang, masih nunggu Ada sepeda, ada sepeda listrik juga Kedepannya semoga lebih meriah lagi Lebih banyak hadiahnya Karena emang acaranya juga udah bagus sih Meski harus melawan triknya matahari Para peserta tetap antusias untuk menanti Membagian ratusan dorpres yang dibagi secara diundi Di antaranya satu sepeda listrik, sepeda gunung, mesin cuci, kipas angin Dan ratusan hadiah hiburan lainnya Diharapkan tahun depan kegiatan ini dapat diselenggarakan kembali Dengan lebih meriah Dari Purwalingga, Samino Bayumas TV melaborkan